Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Jadi hari ini kita bakal bahas tentang upgrade Shappella dari Ethereum itu sendiri Kenapa namanya Shappella? Karena sebenernya yang Shanghai itu cuma untuk dilapisan eksekusi Ethereum Yang Capella itu dilapisan konsensusnya Makanya digabungin Shanghai sama Capella jadi Shappella Nah, upgrade Shappella ini akan memungkinkan penarikan Asset ETH Yang, kalau misalkan kalian udah tau Itu sudah mulai staking di Proof of Stake-nya Beacon Chain Sejak akhir tahun 2020 Nah, sekarang dengan banyaknya orang yang akhirnya bisa menarik Asset ETH mereka Orang-orang mulai bertanya Atau bahkan kalau kalian ngeliat berita-berita pada judul-judulnya itu serem semua Kayak, wah ini puluhan ratusan juta ETH akan didump ke pasar Karena semua bakal ditarik besar-besaran Nah, hari ini kita bakal ngeliat data Bener apa enggak itu? Dan kira-kira dampak harganya ke Asset Ethereum dalam beberapa waktu ke depan ini seperti apa? Kita cari tau hari ini yuk Oke, let's go! Baik guys, selamat datang di Rp20 Waktu kita itu kurang lebih sekitar tanggal 12 April 2023 Nah, cuma ini biasanya bisa berubah beberapa jam sebelum atau setelahnya Itu tergantung sama kecepatan blok dan finalitas transaksinya Jadi itu pakai waktu blockchain Cuman kasaran bisa dibilang 12 April Jadi pertengahan April ini akan banyak sekali ETH yang bisa ditarik Dan hari ini kita bakal liat yuk Apakah itu akan berdampak buruk pada harganya? Nah, untuk yang pengen liat langsung informasi lebih jelas Misalkan kalian beberapa yang nonton ini ada validator Pengen informasi teknis ada di blognya Ethereum Foundation langsung Pengumuman Manage Shapela Nah, para staker dan operator node harus membaca blog tulisan ini Tapi ditambah juga sama artikel dari FAQ-nya Withdrawals Itu ada semua pertanyaan yang paling sering ditanyain Di sana ada jawabannya Dan dari sekarang Ini maksudnya pas kemarin tanggal 28 Maret Sampai tanggal 5 April kemarin itu Sampai program bug bounty-nya Itu rewardnya dinaikin Jadi orang-orang beneran kalau pengen cari bug Mencari vulnerable Atau kayak kerentanan dalam jaringan Itu sebisa mungkin biar aman Biar Shapela itu lancar Sampai rewardnya double tuh Kalau berhasil nemuin celah-celah yang rentan Biar Shapela bener-bener mulus Nanti pas upgrade di tanggal 12 April Kira-kira kesalannya Nah, cuman kalau misalkan kita ngomongin soal Shapela itu bisa menarik aset ETH Yang sudah di-stake sejak lama Dari tahun 2020 Dari akhir ya 2020 Dan orang-orang tuh merasa kayak Banyak ketidakpastian Karena tadinya dipikir bakal delay Terus kita bakal Yaudah Aset ETH yang di-staking itu gak bisa diapa-apain Meskipun ada sih platform kayak Liquid Staking dari Fatif Cuman kan itu menambah risiko Dari kita-kita yang Pengen untuk melakukan staking ETH Nah, gimana kalau misalkan saya tahu Ada tempat staking ETH Yang sebenarnya fleksibel Kapan aja bisa kalian tarik Bahkan sebelum kejadiannya Shapela atau upgrade Di mainet Ethereum ini Nah, itu adalah dari si Pintu Pintu adalah exchange Indonesia Yang cukup mudah untuk digunakan Hanya aplikasi HP Tapi fiturnya tuh lengkap sekali Dan salah satu fitur yang tadi kita ngomongin adalah Flexi Earn Sesuai namanya ya Earn itu bisa menghasilkan kalian reward Dengan aset crypto yang udah kalian punya Tinggal disatorin kesini Anggeplah kalian punya Ethereum Karena kita lagi ngomongin Ethereum kan Dan kalau misalkan kalian mau staking disini Karena ini fleksibel Kalian itu bisa tarik kapan aja Gak perlu kalian itu khawatir dengan yang namanya Periode lockup Atau penguncian Atau kalian harus nunggu Upgrade HP lah Segala macem Jadi kalau misalkan kalian masuk disini Terus tiba-tiba ngelihat Keadaan pasar berubah Dari rencana ke awal kalian Terus pengen Oke deh kayaknya Saya perlu ngubah rencana Mungkin kayak Ditarik Mungkin saya perlu jual Atau mungkin saya perlu ganti ke aset lain Kalau ngelihat ada peluang yang lain Itu bisa Jadi di Flexi Earn ini sendiri Kalian bisa mendapatkan suku bunga yang lumayan tinggi Penghasilannya Dari aset-aset crypto tertentu Yang Bitcoin sama Ethereum sendiri aja Ada di 4,5% per tahun EPY nya Dan ini tapi ya Tinggi karena saya staking token PTO juga Token PTO tuh kalau di staking Levelnya beda-beda Semakin tinggi level kalian Semakin besar juga staking interest Dari aset-aset crypto tersebut Kalau misalkan kalian mau lihat contohnya Kalian bisa lihat disini Dan ini ada contohnya Simulasi Misalkan level 2 tuh BTC sama ETH nya berapa per tahun Dan saldo batasannya maksimum tuh berapa Untuk bisa staking disini Terus kalau misalkan di level 3 Level 4 tuh Makin naik tinggi-tinggi kan ETH nya bisa 6% 6,5% 7% Sampai 7,5% Per tahunnya Jadi kalau misalkan kalian tertarik Untuk Flexi Earn Jangan lupa untuk bikin akun di pintu Kalau misalkan belum pernah punya Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah Untuk daftar Sama untuk download aplikasinya Cukup mudah kok guys Kalian cuma perlu disini aja Dan kalau sudah Selesai dengan Flexi Earn Ada banyak fitur lain Benefit-benefit lain Reward Academy untuk belajar lebih lanjut Referral Untuk DCA Semuanya ada disini Jadi tunggu apa lagi guys Silahkan cek link di deskripsi di bawah Kalau misalkan tertarik Untuk coba Flexi Earn Gak perlu khawatir Bisa ditarik kapan aja Aset crypto kalian Oke kalau kita kembali ke topik Ini ada di youtube nya Ethereum Yang judulnya Chapella Watch Party Kalau misalkan kalian pengen nonton Bareng pas kejadiannya Chapella itu Kalian langsung bisa Nenggak notifikasinya disini aja Karena itu nanti Bakal dapet Pop up gitu kan Di hp atau di komputer kalian Pas dia sudah mau mulai Live streamnya Kalau misalkan chat disini Untuk nungguin Dan itulah Untuk upgrade Chapella Nah kalau misalkan Kalian mau tau Lebih lanjut Sebenarnya ya Untuk Shanghai sendiri itu apa Karena kan hari ini kita cuman bahas soal Dampaknya ke harga itu tuh Kayak gimana Dan kita bakal lihat beberapa data Data on chain terutama Kalian mungkin perlu penjelasan Tentang fundamentalnya Tentang alasan Tujuan Segala macem yang basic Itu udah ada di video-video kami sebelumnya Ini saya tunjukin aja ya Biar kalian tau Nyari thumbnailnya Yang pertama itu Pas 2 bulan lalu nih 2 bulan lalu yang judulnya 6 crypto berpotensi bullish Karena upgrade Shanghai Ethereum Dan disini sebenarnya juga menarik Karena selain bahas tentang Shanghai Ethereum itu apa Tapi kita juga Ngomongin soal Token-token Yang punya potensi bullish Karena upgrade Shanghai ini Dan ini Dikarenakan mereka merupakan Penyedia Staking yang liquid Jadi kalau Yang pada staking Di beacon chain Ethereum langsung Belum bisa narik aset apapun Makanya nungguin upgrade Siapela Tanggal 12 April Tapi yang pada staking Di tempat-tempat LSD ini Atau liquid staking Derivative ini Mereka bisa Sambil staking Sambil digunakan Untuk hal lainnya Misalkan jadi agunan Untuk pinjam-meminjam Crypto Atau misalkan mereka Pakai Buat lakukan hal lain Di DeFi Dan itu biasanya Lebih berisiko Cuman ya Ngasih opsi lebih Daripada cuman staking pasif Dan nungguin upgrade Siapela Terus Yang berikutnya itu Episode 1 bulan lalu Judulnya ETH Akan dump Karena Vogue Shanghai Benarkah? Nah disini Kita udah mulai bahas data Sebenernya Karena banyak berita-berita Yang sebenernya Dirasa Kami rasa Itu terlalu Melebih-lebihkan Dan Kalau ngeliat dari Data on chain Sebenernya Tidak separah itu Mungkin kalian bisa Mulai nonton disini Jadi ada background Nanti pas Nyelesain episode Yang saat ini Kalian juga Nggak bingung lagi Dengan istilah-istilahnya Jadi mungkin itu 2 episode Awal yang Kalau misalkan Ada waktu tertarik Untuk nonton Lebih dulu Bisa nonton Lebih dulu Dan sekarang Kita masuk langsung Mendalami dari Sisi on chainnya Nah kita mungkin Bisa ngeliat dulu yuk Dari tekanan jualnya Nanti kita bakal bahas Dari permintaannya Atau tekanan belinya Karena kita harus Ngeliat 2 sisi Sisi yang pertama Orang-orang Bener nggak nih Kalau mau ngejual Seberapa banyak Yang bakal dijual Dan kalau misalkan Staking Siapa lain Terus diaktifkan Eh maksud saya Penarikan Staking bisa diaktifkan Apakah justru Malah lebih bullish Ada 2 argumen itu Dan kita bakal Lihat dua-duanya Yang pertama Kalau misalkan dijual nih Sebenarnya ya Mungkin lebih minimal Yang bakal dijual Karena kalau kita Ngeliat dari data On chain Ini dari Realized price Ethereum 2.0 Yang di staking Jadi kan mereka Bener-bener baru mulai Bisa staking di beacon chain Itu pas bulan November 2020 22 November Desember Itu baru mulai Banyak banget Orang-orang pada Staking Ethereum Nah yang perlu diketahuin adalah Orang-orang yang masuk Di November Desember ini Udah tahu bahwa Penarikan Ethereum itu Belum ada tanggal pastinya Jadi orang-orang yang memutuskan Untuk jadi validator Untuk staking Ethereum Mereka udah tahu Ethereum mereka bakal Nyangkut Bukan nyangkut sih Istilahnya Kayak stuck Di jaringan Beacon chain Ethereum Menghasilkan reward Bukan nyangkut juga Cuman Mereka gak dikasih tanggal Kapan bisa ditarik Artinya apa Kalau mereka udah paham Itu antara mereka Pengen spekulasi Oke deh coba aja Siapa tahu Ternyata penarikannya cepat Yang mana nanti Kalau misalkan Keyakinan mereka goyah Mereka bisa Salah satunya yang Ngejual gitu kan Atau cut loss Tapi yang kedua Ada contoh orang Yang keyakinannya tinggi Karena dia gak peduli Dia memang Pengen mendukung Keamanan Nama desentralisasi Jaringan Ethereum Dia gak peduli Meskipun gak ada tanggal Dia juga tetep bakal staking Toh kalau misalkan ada tanggal penarikan Kemungkinan besar Orang yang punya Niat tinggi Untuk mendukung jaringan Ethereum Itu gak bakal ngejual Itu bakal di hold Secara jangka panjang Yaudah Menghasilkan reward Dari staking itu aja Nah orang-orang yang Sudah tau Tidak ada tanggal Pasti Kapan bisa Unstake Nah kalau misalkan Kalian ngeliat disini Ini saldonya bertambah Gitu kan Dan sebenarnya Kalau misalkan kita lihat Dari chart yang di belakang ini Ini lebih ke Profit lossnya dia Apakah Harga ETH Yang dimasukkan Kedalam jaringan Ethereum Terus di staking itu Sedang dalam Keuntungan atau kerugian Yang udah jelas Kalian bisa lihat Kalau ke atas sini Itu lebih ke profit Kalau turun di bawah sini Itu lebih ke loss Dan udah jelas banget ya Gak perlu saya jelasin Panjang lebar Secara visual aja Kelihatan di gambar Bahwa mereka Sedang tenggelam Sedang dalam Kerugian yang mengambang Dan kalau kita ngeliat Di adis yang di bawah ini Ini adalah Realized price Dari ETH Sejak mereka di staking Realized price itu adalah Harga Ethereum Saat terakhir kali Transaksi on chain Jadi terakhir kali Mereka transaksi on chain Untuk masuk staking disini Itu harganya mereka Dan harganya yang Realized price ini Menunjukkan Kalau dia di bawah Dari harga spot Pasar Ethereum Artinya mereka untung Karena masuknya disini Sekarang harga di pasar Segini Nah cuman Sejak kejatuhannya Tahun 2022 Kemarin brutal Terra Luna Collapse Three Aeros Capital Collapse Terus ada banyak Institusi hancur Sampai FTX Kemarin jebol Di November Desember Itu mereka Bener-bener Tenggelam Di bawah dari Harga Realized price nya Nah cuman Sekarang baru mulai naik lagi Tapi perlu diingat Ini merupakan Orang-orang Yang realize price nya itu Beli Ethereum Jauh-jauh hari Bahkan Sejak mereka itu Tidak ada yang namanya Upgrade Ethereum 2.0 Untuk staking di beacon chain Yang di atas ini Ini baru Realized price nya 2.0 Jadi Aset-aset Ethereum Yang bener-bener mulai Pas Upgrade Untuk ke beacon chain Bisa staking itu Dimulai Artinya apa Sekarang harga spot mereka itu Belum nutup Untuk balik modal Gitu kan Dari orang-orang yang staking Kalau mereka pengen ngejual Kalau pas nanti ada Upgrade Siape lah Itu lebih minimum Tekanan jualnya Karena mereka jual Dalam kerugian Kenapa gak Mending nunggu aja Kalau misalkan Harga it lebih Kuat Terus nanti mereka bisa jual Dalam profit Dalam keuntungan Sayang kan udah nungguin 2 tahun Masa terus dijual Dilepas dalam kerugian Ini kita bisa ngeliat aja Visualisasinya Emang udah lumayan berkurang sih Dari kerugian pas kemarin Collapse 2022 Sama pas FTX kemarin Udah mulai berkurang Kerugiannya udah mulai Merangkak naik Selama harga it menguat juga Cuman ya itu Kita bisa lihat Tekanan jualnya mungkin minimum Karena Mereka sedang tidak dalam Profit signifikan Kalau misalkan kita ngeliat Dari coin matrix Ini ada data bahwa Staking rewards dari Ethereum itu Kira-kira sekarang ada Satu juta Yang sudah terakumulasi Gitu kan Yang siap Untuk bisa di withdraw Kalau misalkan kalian gak tau ya Sebenarnya Withdraw untuk Asset itu tuh ada dua Ada yang full Sama ada yang sebagian Yang full Kalau orang-orang Bener-bener mau exit 32 ETH Yang mereka sudah Staking tuh jadi validator Bener-bener mau keluar Semuanya Terus mereka Antara mau ganti komputer Atau mereka emang Udah berhenti Gak pengen jadi validator lagi Kalau yang sebagian Itu adalah bunga reward dari Ethereum Itu gak bertambah Kalau saldonya di atas 32 Jadi anggap nih Saya punya staking 32 ETH Terus saya dapat 4% APY per tahun Yang 4% nya 32 saya Sama orang lain yang punya saldo 35 ETH Sama aja tetap 4% dari 32 Karena 3 ETH tambahannya yang punya 35 ETH tadi Itu gak terhitung Sebagai reward tambahan Untuk staking Jadi percuma Mau orang punya lebih banyak Dari 32 ETH Tetap reward yang termasuknya 32 ETH per validator Nah makanya Kalau yang sebagian itu Biasanya daripada mereka Cuman diem disitu ETH nya Hasil dari 2 tahun belakangan Bakal ditarik Kalau misalkan kalian mau lihat Contohnya ya Ini kan sekarang Sudah ada sekitar 560 ribuan validator aktif Di Ethereum 2.0 Atau di Ethereum Beacon Chain Sebenarnya lebih tepatnya Karena udah gak ada istilah 2.0 lagi Ini ada sekitar 560 validator Tapi Masing-masing validator itu Rata-rata saldunya ada 34 ETH Nah Contohnya nih Kalau mereka 2 tahun lalu Udah masuk ke 32 ETH Jadi validator Terus mereka udah ngumpulin reward gitu kan Sampai terus sekarang Rata-rata saldunya itu ada di 34 ETH Mereka kemungkinan akan tertarik Untuk ngambil aja yang 2 ETH nya itu Karena punya bonus 2 ETH sampai 34 ETH Sampai 34 ETH pun saldunya gak Nambah ke persentase reward itu Yang kehitung cuman yang 32 Dikali persentase APY nya Jadi mereka mungkin bakal tarik Itulah kenapa lebih ke minimum Nah cuman Kalau misalkan ada beberapa orang yang Stakingnya pake Tempat staking kayak Lido Atau yang Rocket Pool Itu biasanya ada rencana Untuk mereka diputerin lagi Dimasukin lagi Membuka set validator yang berbeda Dan kalau disana jadi Kayak mengurangi Mengurangi tekanan jual yang bakal keluar dari pasar Nah kemana ada quote yang bagus nih Yang dikasih sama Data Always Kalau kalian udah nonton di video Youtube yang sebelumnya Yang tadi di awal saya tunjukin Itu si Data Always Ngasih quote yang bagus Jadi karena Penarikan ETH Sebagian itu Sifatnya otomatis Jadi otomatis nih orang yang udah punya Lebih dari 32 ETH Sisanya tuh otomatis ketarik Justru Orang-orang yang tadinya gak pengen ngejual Jadi memenuhi antrian orang yang pengen ngejual Kalau misalkan kalian belum tau Setiap validator yang pengen keluar Dan pengen narik aset ETH Itu ada antriannya Ada antrian Ada antrian Ada antrian Ada batasannya Per detik Per jam Per hari Itu ada batasannya Jadi gak bisa langsung jeder Semua validator keluar Semua ETH keluar Langsung didamp di pasar Terus harga koreksi dalam Ada antriannya Dan antrian yang terbatas ini Akhirnya malah Karena otomatis ya Penarikan sebagiannya Orang-orang yang sebenernya gak pengen ngejual Karena otomatis jadi memenuhi antrian tuh Dan akhirnya Tekanan jual berkurang Karena antrian-antrian yang keluar Ternyata oh Orang ini gak ngejual Yaudah Supply-nya gak didamp ke pasar Oh Antrian yang ini orangnya juga gak ngejual Oh Akhirnya ketahan Jadi supply-nya gak masuk ke pasar juga Nah ini ada beberapa Threat yang menarik Salah satu contohnya Dari si Stephen Ember Labs Dia Ngasih banyak banget Data-data menarik Dia kasih referensi juga Ke data always Yang udah kami pake Di video sebelumnya Ini datanya Terus dia kasih tau Untuk yang full withdrawals Rata-rata Estimasi itu sekitar 2,8 juta ETH doang Yang bakal ditarik secara penuh Kalau misalkan kita lihat Di beacon chain Ada berapa banyak ETH yang di staking saat ini Ada Hampir 18 juta ETH Oke Itu untuk perspektif Terus kalau kita lihat lagi di bawahnya Kalau untuk yang sebagian ini Sebenarnya dihitung dari beberapa metrik lain Terus kayak Dibandingin nih Ada yang staking di centralized exchange Ada beberapa yang oke lah Otomatis bakal narik Tapi ada beberapa Proyek lain yang kayak Lido Segala macem Itu bakal diputerin lagi Untuk reward lagi Untuk jadi validator lagi Jadi karena kompleks Beda-beda Gitu kan Bener-bener Gak semua validator tuh Bisa dipukul sama rata Akhirnya estimasi yang lebih bersih Dia hitung Itu sekitar 1,8 juta ETH Yang bakal withdraw Dan bakal liquid Dalam jangka pendek Dalam jangka pendek aja Pas syapilannya upgrade Seterjadi Karena Nanti kita bakal bahas Lebih lanjut Bahwa Meskipun ada Tekanan yang liquid Ini masuk ke pasar Ada tekanan Orang-orang yang pengen Staking juga Beli ethereum juga Itu ada Ini kan cuman ngomongin Tekanan jual Nah makanya nanti Kita bisa lihat Perbandingan datanya Itu sebenarnya menarik Dan tidak separah Dari judul-judul berita Di luar sana Oke Kalau kita ngeliat Ini sudah selesai tadi Aktif validator 560 ribu Pending validator Ada 252 Yang bakal jadi validator Bahkan ini aja Yang pada nungguin Untuk masuk Jadi validator aktif Nambah Ether yang di staking lagi Dan Dia bakal Menghasilkan reward Kalau kita lihat sekarang pun Sebenarnya ya Yang di staking Itu cuman 14,95% Dari total supply Secara keseluruhan Dan Ini dia Kalau kita ngomongin Soal tekanan beli Soal hal positifnya Dari Shapela Orang-orang Jadi lebih Punya motivasi Untuk staking Karena udah jelas Bisa ditarik Beda Sama yang tahun lalu Eh 2 tahun lalu Maksud saya Yang di November 2020 Orang-orang pada masuk Tanpa kejelasan Kapan bisa ditarik Artinya orang yang masuk Memang bener-bener Percaya sama Ethereum Dan Memang udah yakin Mereka gak khawatir Nah yang sekarang Orang-orang yang tadinya Kayak Ah nanti dulu aja deh Nunggu bisa ditarik Baru saya jadi validator Itu akhirnya jadi berani Nanti dengan upgrade Shapela Jadi Ditambah dari tekanan jual yang minimum Terus tekanan beli Sama orang-orang yang Pada pengen staking Semakin lebih positif Lebih punya motivasi Akhirnya menurut saya Dampak harganya itu Gak bakal koreksi Hancur-hancuran Ke harga itu Mungkin dalam jangka pendek Lumayan volatil Karena orang-orang bakal Menebak-nebak Oke deh Saya pikir gak bakal Crash Yaudah saya dukung Mungkin bakal naik Oh saya pikir Karena ini bakal nge-crash Saya pikir Itu bakal turun Jadi pengen nge-short Jadi mungkin cuman Karena narasi orang beda-beda Saling berargumen Itu jadi volatil Tapi jangka pendek doang Cara jangka pangajang Kita lihat gak bakal ada Dampak signifikan Karena Ini bisa bertambah nanti Yang tadinya Kalau kita bandingin Sama jaringan-jaringan Proof of stake lain Itu sampai 50% 40% Kadang ada yang sampai 60-70% Gitu kan Yang staking Asetnya Si Ethereum Cuman 14,95% Jadi Dengan adanya upgrade Siapela Risiko tuh jadi hilang Risiko tidak bisa narik aset Karena nanti siapapun Bisa masuk Bisa keluar Udah ada antriannya Udah otomatis Gak perlu nunggu Makanya justru jadi bullish Dan kalau kita ngeliat ke bawah lagi ya Ini Lumayan lengkap sih Di DUN Analytics ini Datanya Kita lihat nih Siapa aja Staker Ethereum Yang profit gitu kan Dan kalau misalkan Kita lihat Dalam bentuk ETH Gitu kan Karena mereka sudah Kumpulin reward Itu ya Lebih gede Jelas Ada 47,2% Yang profit Ada yang tenggelamnya Di sekitar 52,8% Tapi kalau dalam value dollar Dalam duit Matawang fiat Denominasinya Itu masih kecil banget Yang profit Cuman 27% Yang lebih banyaknya Orang-orang Masih dalam Apa ya Underwater lah Masih dalam kerugian Mengambang Jadi Makin minimal lagi Gitu kan Tekanan jualnya Lebih banyak orang yakin Terus pengen masuk Dan jadi Stakers Terus Kalau misalkan kita lihat Ada banyak Staking pool berbeda Tadi saya nyebutin Lido Saya nyebutin Rocket pool Tapi ada juga Stakewise Anchor staking Steffi Stakefish Nah Kalau misalkan Kalian udah nonton video sebelumnya Kami bahas ini Ini semua Sebagai Trend-trend LSD Yang bakal diuntungkan Gitu kan Bullish Karena apa Kalau misalkan nih Orang-orang sudah pada Staking dengan Lido Itu dari Kemarin 2020 Sampai sekarang Itu mereka Nggak bisa ganti Provider Karena ya Belum ada Upgrade Shappella Belum bisa withdraw Sekarang Nanti Maksud saya Tanggal 12 April Entah Apa Tepat waktu atau enggak Orang-orang jadi bisa withdraw Mereka jadi bisa ganti ke Staking provider yang lain Mereka bisa pindah ke LSD-LSD lain Bisa ke Rocket pool Bisa ke Stakewise Bisa ke Yang baru-baru Yang kayak pendel Segala macem Yang punya Naratif-naratif LSD Oh ada Swell juga Swell network Dan Beberapa nama di bawah ini Akhirnya Jadi lebih aman Desentralisasinya Nggak semua terpusat di Lido Terus juga Orang-orang Akhirnya punya Kesempatan untuk Kalau pengen masuk ke Provider yang menawarkan Reward lebih tinggi Misalnya gitu kan Kayak Swell network Nah Mereka jadi Lebih Termotivasi untuk Tetap nahan itu Cuman Nggak di Lido Pindah ke Swell Misalkan Dan dari sana Semakin berkurang Supply-supply yang liquid Yang masuk ke pasar Untuk di dump Jadi akhirnya Berkurang lagi Semakin minim lagi Tekanan jual Yang kita bisa lihat Untuk yang pengen tahu Soal timeline Ada artikel menarik Dari Figment Ini tentang penarikan Ethereum Ada FAQ yang komprehensif Pertanyaan-pertanyaan dasar Yang kalian pengen tanyain lah Dan ini ada salah satu timeline Yang menarik Yang saya lihat ya Nih Kalau misalkan Dengan antrian Yang ada Itu kita ada Banyak banget validator Minta untuk full exit Anggaplah 1% full exit 5% 10% Hampir setengah Dari jumlah validator Itu pada keluar Pengen full exit Itu pun butuh waktu Lama banget Sampai bener-bener Bisa withdrawn Bisa ketarik Dan bisa masuk ke pasar Ini rata-rata waktunya Sekitar Hampir 4 bulan 113 harian Dan skenario terburuk Kalau bener-bener Antrian lagi panjang banget Itu sampai 222 hari Jadi bahkan Dengan upgrade Shepela Tanggal 12 April Sampai mereka Bener-bener bisa dijual Di pasar Sama orang-orang Itu nunggu waktu Perbulan-bulan Jadi terlalu berlebihan Kalau orang-orang di berita Itu pada bilang Ini bakal dump parah Koreksi parah Karena dilihat dari data teknis Data on-chain gitu kan Fundamental segala macem Semua yang kita udah teliti Dari tadi Itu gak menunjukkan Hal sesuai Yang dibagikan Orang-orang di Timeline Nah terus Kalau dari Lido sendiri pun Dia bilang Katanya untuk penarikan STI aja Gak bakal langsung Launching di mainnet Sampai ada full audit Gitu kan Karena mereka Memeluncurkan versi kedua Dari si Lido nya itu Nah siapa tau Kalau versi kedua Lido Itu gak selesai Pas tanggal 12 April Shepela upgrade Bisa aja nanti Baru bisa narik Lido nya Beberapa waktu Setelah Shepela Tambah Lama lagi Timeline nya Jadi kayak Kesebar-sebar gitu loh Validator tuh kompleks Kesebar-sebar Banyak banget faktor Yang kalau dilihat Dari data Gak separah yang orang Pikirkan gitu kan Ada batasan Orang-orang masih Dalam kerugian Terus lebih banyak orang Malah lebih yakin Untuk jadi validator Dan staking Terus penyedia-penyedia Staking kayak LSD Bikin ekosistem Staking di Ethereum Jadi lebih bullish juga Pokoknya Kalian cuma perlu Nonton video-video kami Yang sebelumnya Karena tuh Menjelasin lebih lanjut Di sana Terus Kalau misalkan Udah selesai upgrade Shepela Nanti Ethereum Udah siap deh Untuk menjalankan Roadmap yang berikutnya Yang Udah dibagikan sama Vitalik November kemarin Tahun lalu 2022 Nanti coba kita tungguin Untuk roadmap berikutnya Setelah Shepela selesai Siapa tau mungkin Dikasih update Diagram yang terbaru Oke guys Semoga make sense ya Kalau misalkan Bermanfaat Jangan lupa untuk Kasih jempolnya Dan juga kasih komentar Di bawah Kalau misalkan Masih bingung Pembahasan tadi Sorry kalau misalkan Saya masih rada Kemana-mana Karena banyak banget Data yang memang kompleks Dan faktornya itu Dipertimbangkan Banyak banget Cuman inti ceritanya itu Yang bisa kalian Tarik pesan Untuk video hari ini Kebanyakan artikel berita itu Kalau mereka gak ngeliat data Mereka pasti heboh Mereka pasti melebih-lebihkan Dan Dampak harganya ke ETH Itu justru Lebih bullish Untuk jangka panjang Dari sisi fundamental Untuk Shepela upgrade Oke sekian dari kami hari ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa ketinggalan Video terbaru apapun Yang berikutnya Terima kasih Untuk yang sudah nonton Sampai akhir guys Sampai jumpa semuanya lagi Di video yang berikutnya Cheers